Newcastle melawan Man City di St. James Park pada laga babak ketiga Piala Liga Inggris Kamis 28 September 2023. Dua tim berlangsung sengit dan ketat sejak di awal pertandingan. Hasilnya Newcastle berhasil menyingkirkan Manchester City di ajang Piala Liga Inggris usai menang 1-0. Gol kemenangan Demacvis diciptakan oleh Alexander Isaac. Hal ini justru membuat kedua tim kesulitan membuat peluang berbahaya. Ancaman perdana diperoleh Man City melalui Julian Alvarez. Namun tembakan Alvarez masih bisa diselamatkan naik Pope. Alvarez kembali membuang peluang di menit ke-29. Kali ini tembakannya menyambar umpan Oscar Bob tak menemui sasaran. Di menit ke-41 giliran Newcastle yang memiliki peluang, Jakob Murphy melepas tembakan mendatar. Stefan Ortega yang kali ini tampil gemilang menepis bola. Skor sama, kosong-kosong bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jedaan Newcastle bisa memecah kebuntuan di menit ke-53. Jolinton masuk dengan melewati sejumlah pemain Man City. Ia kemudian melepas umpan dari sisi kanan kotak penalti menuju tiang. Di tiang jauh Alexander Isaac tak terkawal. Ia dengan mudah mencoploskan bola ke gawang Man City. Man City yang tertinggal berusaha memburu gol penyama kedudukan. Namun lini belakang de McFish tampil disiplin. Jack Grealish mencoba lewat aksi individu. Tembakannya masih bisa diamankan Pope. Newcastle yang banyak ditekan hampir mencuri gol kedua di menit ke-88. Anthony Gordon terlepas dari kepungan para pemain Man City. Usahanya belum berbuah gol karena masih bisa dibendung Ortega. Tuan rumah pun mampu meredam serangan Man City hingga laga berakhir. Skor 1-0 untuk kemenangan Newcastle United menuntaskan 90 menit. Tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton.